Jadi guys, di video kali ini aku lagi di Pasarikan Jatinegara Jakarta guys Dan kita akan nantik hewan apapun yang bakal cocok buat kita taruh di kolom air laku guys Kebetulan kita tuh di malam minggu dan ini bener-bener nanti banget guys Sampai-sampai aku juga bingung buat bergerak saking ramehnya Ini pertama kali aku ke Jatinegara waktu malam minggu Dan ternyata segera aku di sini guys Tapi bener-bener lengkap banget barangnya Tapi guys, sebelum video ini dimulai, buat temen-temen yang belum subscribe Jangan lupa untuk di subscribe juga guys Sampai tahun ini aku sampai ke 3 juta subscribers Kalau udah subscribe, langsung aja kita masuk ke videonya guys Let's go Oke guys, kita lagi di Pasarikan Jatinegara Dan sekarang kita mau langsung aja masuk ke dalam ya guys Ini malam minggu jadi bener-bener penuh banget Kita mau cari ikan apa aja yang paling cocok buat kita taruh di kolam dulu guys Kalau kita masuk ya, kita akan lihat Ini bener-bener penuh banget guys Dan ada banyak banget macam-macam ikannya guys di sini ya Di sini aja arwana guys ya Arwana-arwana Terus di sebelah sini ada percana-canaan juga Oh ini bener-bener nerep Susah dit Apakah Pasarikan Jatinegara itu sebagai tepat wisata atau gimana sih? Gila, hari minggu, eh apa malam minggu emang sih penuh ini ya biasanya ya? Wow Nice Nek banget orang ya, kita bener-bener susah buat lewat guys Ini ada ikan-ikan kopi juga ya guys di sini ya Dan di sini juga ada percana-canaan Ada main fish juga Eh bukan cana, ternyata ada palmas guys Di sini ada axolot juga guys Ada belida, lebih dolphin, julieny Wow Nanti kita lihat detail kalau misalnya ada yang menarik guys ya Kalau misalnya aku belum tertarik sih nggak akan kita lihat detail Karena kalau lu lihat detail kayaknya bener-bener banyak banget di sini Ini ternyata juga ada buat aquascape-aquascape gitu tanaman-tanaman ya Ini ada kayak anubias-anubias kayak gitu guys Juga ada tanaman-tanaman air Kita tanaman-tanaman diplastikin kayak gini ya Itu ada arowana-arowana juga tuh Ada arowana jardini juga Aduh jardini itu aku pengen sih guys sebenernya Bisa sih sebenernya jardini kayak gini Kita taruh ke kolam sih aman sih guys Walaupun dia predator Tapi ya dia ukurannya lumayan Lumayan agak kecil sih Berapa bang harganya jardini bang? Jardini berapa harganya? Jardini Rp18.000 Rp180.000 Rp1.000 Menarik sih guys Saya lihat saja guys Aku sih tertarik sih sama jardini sih Keren ya Ini makannya berarti ikan-ikan kecil gitu ya bang Kalau nggak jangan kering kayak gitu-gitu ya? Udang kecil juga bisa Udang kecil juga bisa Ini sebenernya tuh jardini itu kan lumayan galak guys Kalau ditaruh di kolamku yang ada di sana sih sebenernya bisa-bisa aja Cuma dia nggak bisa sampai terlalu gede Kita bisa aja coba beli dia buat dipelihara di situ Tapi nanti kita bakal coba buat muter-muter dulu ya guys Kalau yang albino ini berapa bang? Itu kena Rp370.000 Rp370.000 guys Oke deh Tapi itu harganya segitu Tapi ada alasan yang harganya segitu Kenapa tuh bang? Ring sisi kamera Ring sisi kamera? Atau bungnya polos Oh ini merah ya? Ring sisi kayaknya merah itu Bagus ya Biasanya emang yang biasa kayak gitu lah harganya berapa bang? Paling kayak gitu Rp2,500-Rp3,500 Rp2,500-Rp3,500 ya? Tapi ini cakep juga sih Iya, keren, 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 keren Aku tertarik Rp370.000 harga kualitas di teman-teman Oke oke deh Makasih ya bang ya nanti kalau misalnya aku mau aku pesin lagi ya bang Iya Makasih bang Aku tertarik sih guys sama Jardini nya ya Kalau misalnya sama si Arawana itu juga bagus sih Tapi kayaknya aku lebih ke Jardini guys Kita lihat-lihat lagi ya Dari dulu aku pengen Jardini ya di Bandung juga pengen sih Jardini cuman emang agak Kadang-kadang suka agak susah gitu guys buat kita dapetin ya guys Rp380.000 lumayan merah sih Jardini Soalnya Jardini nya ukurannya lumayan gitu ya guys Oke kita lihat-lihat lagi ya Ini ada jual ikan sapu-sapu juga guys Bermacam sapu-sapu dijual disini ya Ikan-ikan kayak gini juga banyak banget Tapi belum ada yang menarik lagi buat aku Ikan-ikan koki guys Di sebelah sini ada ikan Dutch Papua Shark Karbo Papua Bang disini video ya bang Ngeliat-liat bang ya Ini apa nih guys Karbo Papua apaan tuh ya Oh kayak ikan jambuar gitu guys Ngeri-ngeri-ngeri Kita lanjut lagi ya Ini ya cana-canaan masih ya Teh ya Cana-canaan ya Setia dengan cana-canaan guys ya Keren banget Gimana? Iya Ini cana-canaannya nih Waduh bagus banget Aku tuh suka ngeliat disini tuh Namanya bener-bener di bulk gitu Teh Jadi orang-orang gak bingung juga Paling cuma nanya harga doang ya Keren-keren Keren-keren Ini guys Cana-cananya Udah bagus-bagus nih Iya ya cakep ya Keren nih guys teman-teman yang mau cana nih Udah bunga Udah ada bunganya nih walaupun Dia masih bocil-bocil Keren-keren yaudah deh terima kasih ya Kita liat-terima lagi ya guys Kita muter-muter lagi ya Kita apa bingung gitu Ini kita mau kemana dulu deh Kita kesini aja dulu ya liat-liat Ini ada ikan-ikan kecil-kecil kayak gini guys Wow 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 Gila ya Keren banget ya ini Terpenuh guys Lebih penuh daripada catu-cat guys Ini ikannya udah macem-macem dah Ini ada ikan belidas juga lah disitu tuh Ikan diskas juga Ada ikan lele juga nih di bawah sini Oke lele buat pakan Dan lanjut lagi guys Oh ada kura-kura juga disini Sebenernya kura-kura juga menarik sih buat kita tambah Wow ini ada banyak banget guys Itu nama-namanya udah ada ya Jadi teman-teman mungkin kalau mau bisa langsung liat aja guys Ini udah ada nama-namanya kayak gini Kita jadi bisa ngeliat sih Cuman kalau misalnya mau liat detailnya Kalau aku ada yang tertarik ya guys Kayak tadi aku bisa liat detail Kalau misalnya gak ada yang tertarik Teman-teman liat aja ini kurang lebih kayak gini guys Kondisi pasar Jatinegara malam yang Gila penuh banget Kita lanjut lagi ya guys Ini ada yang jual kelabang guys Ini ada yang jual kelabang nih Ini ada yang jangkrik gak disini Gak ada nih Ini ada katak-katak juga nih guys Jual katak-katak Kalau dibeliin ini buat peliharaan Mana mau pelihara gak dit Biasanya kelabang kayak gini buat pakan hewan guys Arwana biasanya Kita lanjut lagi guys disini guys Penuh 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 Wah ini Ini nama banget nih yang disebelah sini nih Wow Gila itu ya Baru-baruan soalnya aku guys Kalau misalnya malam minggu Atau pernah kita ya Gak pernah ya Paling hari minggu ya Kalau hari minggu pernah Cuma gak Karena hari minggu kan besoknya masuk Ini gak sepenuh ini guys Ini kita liat-liat aja Ini rata-rata udah dinama-namain guys Tuh Moksai, Kabeblu Sejauh ini sih aku masih tertarik ke yang tadi sih Oh ini juga ada Ini juga tuh ada pakan-pakan juga tuh Ada belut juga masih disitu guys Ini ada maggot dit Apa bang Bisa dit buat ngasih makan yang itu dit Tanya-tanya Maggot berapa bang harganya bang 5 ribu Oh 5 ribu Ah beli aja satu maggot Ini sebenernya aku buat Dikasih makan kayak ini sih Kasih makan kelolohan Kelolohan ya Iya Bisa kan bang ya Kasih kelolohan ya Bisa Cobain aja bang Buat lebih bisa ya Boleh deh bang Diambil aja ini bang 5 ribu ini harganya Cuma 5 ribu aja guys Sama aja deh kayaknya Oh iya keren-keren Ini produksi sendiri nih Belanja Oh belanja ya Keren-keren boleh deh Bang Iqbal ya Iya Ini kita kebetulan Tadi abis beli lolohan gitu Terus kita lupa beli pakannya ya Eh ada maggot Kita nyaring jangkrik Nggak ada soalnya Udah keburu malam Makasih ya bang Kocok Dubia juga tuh ada guys Wih mantap deh Makasih ya bang ya Ini mah kita Sekalian aja ini mah ya Nanti jadi ada pakan deh Eh dit kita kasih dulu nih Belum beli Tapi penuh banget Penuh guys Penuh-penuh-penuh guys Kita kesana aja Buntur-buntur sana guys Gila terlalu penuh Wah gila Ini jam berapa sih Ini bukan udah lumayan malam ya Jangan lupa Siapa yang keluar jam 11 malam Untuk membelikan guys Aku Gila ya Kita lihat-lihat lagi guys Uh disini Kita ke tempat yang sepi dulu ya Tempat yang ramai Ini jalanan ini ramai banget Itu kan ikan-ikan predator yang bener-bener Jarang dan bener-bener langka kali guys ya Ini juga ada ikan-ikan cupang Banyak banget disini Ada juga ini kayak Apa tuh lap rabe Apa ini guys Oh ini ya Palmas ya Ikan palmas Oke 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 Terima kasih bang Karena aku tuh ikan lemprei tau sih Lamprei-lamprei yang kayak Lintah gitu Ternyata Palmas guys Terus suara apa sih teriaknya Oh ya Serius Bener-bener Makan serius ya pak Semangat-semangat ya guys Jualannya ya Mentok dit Banyak orang banget disana Aku gak sanggup guys Kalau harus jalan ke sana Kita balik lagi aja ke situ yuk Ke daerah sini guys Nah ke daerah sini bisa nih Kedua banget Sebenernya sih kita bisa aja Masuk-masuk ke sana Cuman kalau misalnya Temen-temen tau Aku juga tadi abis bikin video Satu lagi ya Yang nyari hewan A sampai Z Kita emang di daerah sana Jadi kalau sekarang kita khusus Dari daerah luar sini aja Buat ngeliat-liat guys Sumpah Bilih jalan dit Wah Wah ini ada kura-kura nih guys Bang izin liat ya Video ya Tuh keren-keren Ini dada merah ini ya Dada merah ini berapa bang 300 300 ini juga menarik sih guys Ini juga menarik ya Apa tadi apa ini guys Aku punya si dada merah guys Ini pasnya berapa nih bang 300 Masa? 250 gitu Gak bisa 250 gitu Ini aku antara jardinnya 275 ya bang ya 275 Ada apa aja sih Kura-kura Kura-kura damernya Ada yang mana aja Itu ada satu lagi ya Ini lebih gede ya Berapa tuh harga yang Kalau lebih gede bang 500 500 lebih gede ya Lama ya gede ini ya Mbak segitu ya Lama kalau damer Kalau yang kecil-kecil gitu Gak ada ya bang ya Paling kecil ini ya bang ya Kecil ya Ini 275 nih 275 guys Ntar Iya nih Aduh aku jadi ketemu sama ini Ini jadi kepengen nih Itu pianusta Pianusta ya berapa nih bang 500 200 Pianusta juga menarik sih guys Dulu mah mahal banget yang kayak gini tuh Dulu mah mahal banget yang kayak gini tuh Dulu mah mahal banget yang kayak gini Barang hantik loh Iya kan Gimana ini Sekarang 200 kayak gini ya Iya 200 Luma bang Tapi kalau kita beli topopedia Lebih mahal kan Aku juga dulu dagang kura-kura gitu bang Yang kayak gini-gini aku tau Rp 375 Luma yang kecil banget kan Iya 200 sekarang harganya ya Wah guys Udah banyak yang bisa ini kali ya Ternakin ya Aku sebenernya tertarik sama damer sih Damer tuh dulu lah Kecil Aku tuh jual tuh 100 Sampai 120 ribu Cuman kalau udah segede ini Emang harganya segitu sih guys Karena memang ngegede ini lama Terus juga ada resiko Iya Kau CST itu berapa bang sekarang bang CST berapa tuh harganya CST berapa tuh harganya Kura Ambon ya itu ya Ini pipi putih Ambon juga Oh Ambon Berapa tuh bang Ambon Ambon Cepayan Cepayan ya Oke guys Oke pak Saya jatuh cinta pak Sama dada merahnya pak Saya mau dada merahnya pak Tapi bisa transfer gak pak Bisa Bisa ya pak Guys Awalnya kita mau arwana jardini Cuman kalau ada kura-kura Aku kura-kura guys ya Wih dapet akhirnya kura-kura Tapi ini sebenernya kan Buat di rumahku yang disana Kan ada istriku juga Nanti kita lihat Reaksi istriku gimana guys Kalau misalnya kita beli kura-kura baru ya guys 275 ya pak Wih dapet Terima kasih pak Bisa kirim-kirim juga gak nih pak Atau ada instagram gitu-gitu-gitu gak pak Facebook gitu mungkin Kalau dikasih enggak Enggak ada ya Status Status gitu ya WA Ya mungkin Boleh dikasih tau gak ke temen-temen pak WA-nya pak Berapa pak 0812 0812 8403 8403 9938 9938 Mungkin temen-temen ada yang mau kura-kura Nanti pesen kura-kura apa Tanya aja ke bapaknya pak ya Oke deh aku bayar dulu guys Kita lanjut lagi ya Armin makasih pak ya Kita sudah mendapatkan dada merah Tapi kita mau muter-muter lagi guys Siapa tau ada yang kita mau lagi Tapi kayak aku dilemparin sesuatu Tapi ternyata di atas itu ada pohonan guys ya Lumayan ya Tadi juga kita ketemu ini Orang Bandung gitu Yang waktu itu pernah kita ya Kucing gitu loh Kucing yang gelembang Di Queen Cat Tinggal gak salah Tadi ketemu guys sama Suaminya Gigi guys ya Katanya anaknya jadi Suka nontonin aku Terima kasih ya Buat kamu yang suka nontonin aku Terima kasih banyak Nanti kapan-kapan kita main kesana lagi ya Siapa tau dia nonton guys Oke yuk Kita lanjut lagi ya Kita lihat-lihat lagi guys Disini Hati-hati deh Ada air guys Oh itu ada yang bawa bowler guys Itu juga ada yang jualan kura-kura Ternyata Kita lihat ya Tuh guys ada yang jual kura-kura Si Adit juga susah bergerak ya Ini kura-kura Ini nih Reptil-reptil guys Unik aja sih Soalnya aku jarang lihat Kayak ada reptil Gak pernah ya sebelumnya Cuma malam minggu doang Gak ya guys Lihat ya guys Oke yuk Kita lanjut lagi yuk Kita ke daerah sini deh Kita belum ke daerah sini Kita sekarang ke daerah sini Guys Ini dia ada Ikan-ikan juga disini guys Sejernih banget ya Kita lanjut lagi yuk Aku akan jongkok Dan ngeliat detail Kalau misalnya ada yang tertarik Ada yang menarik guys Kalau misalnya belum ada yang menarik Ya enggak sih Ini ada kura-kura juga disini guys Kura-kura Ambon Kura-kura Brazil Kura-kura pipi putih juga ada tuh Ini juga menarik sih Kapan-kapan kita beli juga ya guys Kalau masih kecil kayak gini Dia biasanya lebih gampang makannya Yang di rumah juga kan Kita masih ada yang waktu itu bekas kita Dari Jatinegara ya Dia makannya aman gak di rumah dia? Pipi putih Aman ya Pipi putih itu paling agak Bukan paling agak Paling tapi agak Salah satu kura-kura yang susah Buat makan Apalagi kalau misalnya dia tuh Ukurannya gede Dan dia tuh dari tangkapan alam Susah banget guys Makannya Ini ada percana-canaan Kata siapa cana sudah mati guys Banyak juga yang ngeliat-ngeliat cana Bahkan tadi juga ada orang Yang kenal sama kita Tadi kayak ngajak foto gitu Pas aku tanya dia beli apa Belinya cana deh Betel tuh Iya tadi beli cana antro Yuk kita lanjut lagi yuk Sebenernya tuh Kalau misalnya hari Minggu kayak gini Kita bisa bikin video Cuman kita gak bisa kayak Banyak detail gitu Karena kita kalau misalnya Bongong di satu tempat Dan lama tuh Itu ngelangin orang ya Jadi kita ya Ini bener-bener penuh banget Jadi kita yaudah guys Puter-puternya Ini tuh ada paman santik tuh Paman santik tuh Sama kayak di rumah kita Tapi ini kayaknya lebih bagus ya warnanya Atau mungkin ini lebih kecil juga sih guys Oh atau mungkin lampunya ya ditanya Tapi kita juga lampunya bagus sih Di rumah Kayaknya lampunya sama deh guys Emang bagus nih paman santiknya temen-temen Saya tahu ada yang mau Paman santik disini ya Cuman kalau aku untuk percana-canaan Aku sudah dulu guys ya Disini Ada cana auranti juga tuh Lagi dimainin sama abangnya Yuk kita lanjut lagi guys Cana-cana lagi tuh Asiatika apa itu? Warnanya begitu Bukan pertama kali ya tuh Aku kayak gitu guys Lakin banyak tuh Juga Asiatika kali maya Gila ya guys ya Mutiarnya gak banget Oh guys penuh banget Kita gak bisa lewat sini Kita akan ke tempat yang lebih sepi lagi guys Aku susah untuk bergerak disini Guys Kita mau lihat-lihat Yang ada disini ya Ada ikan-ikan Ikan-ikan koi Ikan-ikan komet Segalanya ada disini guys Dan dari itu aku sempat terlihat Ada yang bener-bener jumbo banget Gede banget ya Namanya tuh grass carp guys Tadi juga sebenarnya aku tuh sempat dari taman mini Dan aku tuh baru ngejelasin Kalau si grass carp ini tuh ukurannya bisa gede banget kan Dan ternyata disini tuh ada grass carp Yang ukurannya tuh luar biasa besar guys ya Mana ya? Tadi mana ya? Ada yang gede banget tadi? Apa disitu ya? Grass carp yang ukurannya gede banget? Jadi sebenarnya kayaknya aku udah gak ada yang menarik perhatian aku lagi Jadi sepertinya Kita mau lihat grass carp aja yang besar Yang mana sih tadi? Tadi asal ada grass carp yang gede banget Dimana sih? Gede banget sih Gimana? Oh disana? Oh ini guys Iya iya Ini grass carp ya bang? Berapa harganya bang gitu kayak gini? Gede banget sih Masih bisa gede lagi ya bang itu bang? Gede banget Gede banget Kayak rapam aja gitu ya Cuma dia lebih lambat kali ya Pertumbuhannya ya Mana cepet dia pertumbuhannya ya? Nah mana sayuran ya Oke oke deh Siapa tuh bang? Makasih ya bang ya Oh mantap guys Oke deh guys Aku cuma mau ngasih lihat aja gede banget kan Sampai 2 meter katanya guys ya Jadi aku sekarang mau udahin aja Paling nanti aku bakal masukin ini ke kolam baru aku ya guys Yang ada di rumahku Aku juga bakal lihat gimana reaksi salsa Nanti kita bakal lanjutin lagi videonya guys Sekarang kita mau pulang dulu Karena udah sesak disini ya guys Penuh banget Oke guys aku udah sampe rumah Dan sekarang kita langsung aja buat masukin hewan Yang kemarin kita hunting dari jati negara guys By the way ini istri aku lagi ngevideoin ya guys Jadi aku sendiri aja dulu guys Yang masuk ke videonya guys Btw sebelum kita mulai Temen-temen aku mau ngasih tau juga ke temen-temen Kalau kolam kita tuh kemarin Sempet ini ya guys Sempet dibetun sama istri yang gana ya Jadi disitu tuh ada yang rusak awalnya guys Berusak sih lebih ke ada bocor Karena ada membrannya yang di sebelah sana Itu kelipet Jadi kadang-kadang air kita tuh Kalau misalnya kita lagi running Suka berkurang-berkurang-berkurang Dan nanti tuh ditambah lagi airnya berkurang-berkurang Kayak gitu guys Dan akhirnya udah diginiin Katanya tuh tunggu beberapa hari dulu Sekitar 2-3 hari ya guys Baru nanti sama kita bisa dirunningkan Dan ada beberapa juga disini guys Tanaman-tanamannya Ini kadaka ya Yang kita taruh dulu disini Ini sorry banget nih Abis nyapu guys kita ya Jadi agak-agak berantakan Jadi ini ada kadaka Yang nanti mungkin Kalau misalnya memang Ini udah kering Udah aman banget Sama kita akan dimasukkan Kesana lagi guys Jadi ini nanti disetting Seperti Istilahnya tuh Ya waterfall pada awalnya gitu guys By the way ini dia Untuk beberapa ikan-ikan kita Dan juga kura-kura Kalau temen-temen liat Kok kak Si airnya botak Ya karena memang Sama kita lagi dimatiin ini guys Terpaksa kita matiin ya guys Disini juga sudah ada beberapa temen dia Sebenernya guys Kura-kura juga Cuman kalau temen-temen liat Sepertinya mereka pada ngumpet Tuh ada tuh lagi ngumpet tuh yang Iya tuh guys Lagi ngumpet Kepalanya keliatan guys Nanti kita bakal coba buat kasih makan ya Itu juga tuh ada yang masuk ke dalam situ yang Tuh Masuk ke dalam batu Wah masuk ke dalam sana dia guys Iya guys Masuk dia guys Sudah menghilang ya guys Kita langsung dibuka deh Kita mau lihat gimana ya Ini reaksi si dada merah ini Kalau ditaruh di kolam Kita coba buat taruh dia disini dulu Kita akan lihat bagaimana reaksi dia Oh iya 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 guys Tadi mana ini Dia masih bingung tuh Masih meraba-raba nih Biasanya sih mereka punya insting gitu guys Insting kalau misalnya Mereka deket sama air guys Ini udah mulai jalan 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 Meraba-raba Bingung-bingung Bingung-bingung Dia kayak tau dia kayak Masuk kan dia langsung Ada perahu Gak ada perahu Udah ada temennya Udah ada temennya Udah ada temennya Udah ada temennya Udah temennya nyamperin Udah masuk ke dalam sana tuh Udah langsung lancar-lancar bahaya disini ya Guys emang kura-kura dada merah ini Tipe kura-kura yang Dia tuh dominannya di air guys Jadi ya Dia akan lebih sering di air Dibanding di darat Tapi dia juga sering kali Namanya juga kura-kura ya guys Dia akan basking Ada beberapa spot basking Sebenernya yang paling sering dipakai Kura-kura kita disini Ada disini nih Yang disini nih Biasanya disini Disini ini Ini emang jenis kayunya tuh Kayu yang gampang lapuk gitu sih Nanti mungkin kalau kita ada rezeki ya guys Kita bakal ganti ya Soalnya ini kalau kena hujan terus Dia lama-lama akan lapuk Terus disini Duga di batu ini Suka jadi tempat juga Buat mereka ya Buat mereka nanti basking Di batu sana tuh Itu paling sering tuh guys Kalau paling sering disana tuh Kura-kura recic biasanya Terusnya kura-kura Ada lagi kan disitu Tadi apa? Yellow belly Itu guys Dan sebenernya tuh disini juga Suka ada kura-kura kita Cuman Aku gak tau nih ya Suka ada CST kita disini guys CST kita udah lama gak keliatan guys Aku gak tau deh kemana guys Dia suka kabur soalnya Dia suka menghilang Tiba-tiba ada Tiba-tiba ilang Tapi sekarang dia lagi ilang guys Doain supaya ketemu lagi ya guys Kayaknya untuk beberapa kura-kura Kayak CST Kayak Ornate Wood gitu kan Kita taruh disini tuh Dia gak begitu cocok deh guys Dia suka kabur-kaburan Tapi untuk kura-kura yang lain sih aman Kayak gitu Tuh kita udah siapin buat makanannya Kita coba buat kasih makan guys Cuman ya Karena memang ini sirkulasinya Lagi kurang bagus Jadi kita juga gak bisa terlalu banyak Kasih makannya Kita akan kasih liat ke temen-temen Kira-kira bakal seperti apa ya guys Kalau misalnya mereka dikasih makan Apakah si kura-kura dada merah ini Yang baru kita masukin Dia langsung mau makan atau enggak Cuman ada kemungkinan Dia mau langsung makan Soalnya liat apa Dia kayak udah adaptasi gitu guys tuh Dia kayak udah happy sendiri Kayak sudah mengenal Medan guys ya Dia bangun mau itu ya Bersarang Oh mereka kenalan dulu kayanya Mereka kenalan Oh spek dulu Mereka ngobrol dulu Oke aku mau ngambil dulu ikannya guys Kita akan coba buat kasih makan guys Ini kita kasih makannya Pakai cere-ceregin ya Kita udah bikin cere ini juga Jadi gak beku Guys Yang makanin malah itu ya Oh itu tuh Kura-kura ini Makan ya Ini yang mau makan mulu sih Kita gak bisa terlalu banyak guys Karena kalau kebanyakan nanti Too much ammoniak guys ya Wow dia udah marah Dia marah guys Wow guys guys Coba disuapin banget Mau mau kayaknya mau Tau gak sih kenapa si lehernya Jadi kayak gede gitu tadi Soalnya dia tuh Apa ya Kayak ngasih udara di kepala dia Supaya dia bisa Bisa ini apa Bisa gak tenggelam gitu loh Minta lagi ya Ini baik banget sih yang ini Guys bisa dikasih makan kayak gitu guys Tuh Si gondok gitu loh dia Eh sorry gak kelepasan kita Tadi makan ya Tapi tapi banget ya Keliatnya ya Terus kayak Kok bisa ketelan semua ya Eh tuh tuh udah mulai Udah mulai itu dia Udah mulai keluar guys Bersama Ih langsung akrab guys Apakah mereka sahabat guys Langsung aja kasih ya guys Tuh langsung Wah kalau dia udah keluar Wah dia keluar duluan nih Kita coba liat ya Ih dan yang menah Apakah dia makan guys Dia sudah mulai mencium Wah kayaknya makan deh Yang cepet banget dia adaptasi Udah nyum-nyum tuh dia tuh Eh dibatu Makan guys Ih makan loh Cepet banget dia guys Berarti emang si abang Sebelumnya tuh ngerawatnya dia bener tuh Terusnya dia jadi gampang adaptasi guys Alhamdulillah udah mau pada makan guys Nih ini ada lagi nih Yang lagi ngumpet disitu tuh Kita liat Kita kasih liat ke temen-temen ya Kita coba lempar Dia udah tau loh dia Oh guys Nah makan besar nih gue nih Ayo sini 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 Taruh aja disini Mau gak Buka abis Guys ada begini Itu tuh ada Bukan anaknya guys Temennya guys Iya taruh gitu ya Biarin ya Biar mereka ya Terus chestnya mana ya Makan tuh dia tuh Punya lagi takut ya Ada di sebelah sana Ayo Kau paling suka sama kura-kura ya disini Kayaknya dia suka berjemur soalnya Dia suka berjemur gitu guys Tuh 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 Yang gitu dia dapet makanan Langsung pergi Dia langsung kabur Oke sepi banget dia Ada tiga kura-kura sekaligus ya Kecisannya Cuma yang satunya lagi Dia agak-agak malu gitu Udah lah kurang lebih Kayak gitu guys ya Itu juga kalo temen-temen liat Ada ikan Oscar Yang sebenernya dia ukurannya kecil Tapi dia juga predator ya guys Jadi walaupun kecil Dia juga suka makan ikan-ikan seperti ini Kayak gitu sih guys Sorry banget Kita gak bisa terlalu banyak Karena kalo misalnya kita kasih makan terlalu banyak Si airnya akan butek banget gitu loh guys Walaupun disini juga banyak Ikan yang Memang Istilahnya tuh Gimana-gimana Iya makan juga Jadi emang ikan Maksud aku tuh kan ini ikan koi Kan biasanya dia makannya pelet Karena disini kita Suka kadang-kadang kasih makan ikan beginian Ikan koi pun ya dimakan Ikan beginian tuh Kalo misalnya ikan koi Dikasih pakan hidup lah Walaupun udah mati ya guys ya Pakan yang real food kayak gini Biasanya dia cepet Cepet gede sih Kayak gitu Oke lah Jadi kayak gitu aja mungkin guys Untuk video kita kali ini Semoga temen-temen suka Semoga si kura-kura kita Pada besar-besar Dan kura-kura yang hilang Cepat ditemukan Dan kura-kura kita yang baru Juga bisa nyaman disini guys Terima kasih buat temen-temen Yang udah nonton video ini Jangan lupa like, comment, dan subscribe Dan share ke temen kalian Yang suka sama hewan-hewan guys Aku Iqbal Pamin Sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye Thank you guys